Selamat siang Pemirsa Presiden TV, bergabunglah bersama kami di Presiden News Siang. Untuk berita selengkapnya, saya, Menkaui Separdilah, bersama Anda. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahya Punama alias Ahok mendukung penggunaan bahan bakar gas untuk sektor transportasi di seluruh wilayah kota Jakarta. Ahok mengumumkakan hal itu dalam acara penyerahan mobil jenis sedan berbahan bakar kompres natural gas atau CNG, dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia kepada sejumlah stakeholder di antaranya pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dewan Energi Nasional, Bluebird Group, dan Express Group di Balai Kota DKI Jakarta. Menurut Ahok, penggunaan BBG di Jakarta saat ini sudah harus dioptimalkan karena sejalan dengan program Langit Biru serta peraturan daerah DKI No. 2 tahun 2015 tentang pengendalian pencemaran udara. Beliau menuturkan sampai dengan saat ini hanya bus Transjakarta, Bajai, dan beberapa unit taksi serta beberapa anggutan umum lainnya di wilayah ibu kota yang menggunakan BBG. Dalam kesempatan itu, Ahok juga berkesempatan untuk mencoba salah satu mobil sedan berbahan bakar CNG yang dipamerkan di halaman Balai Kota. Hadir dalam acara itu Direktur Bluebird Group, Ardianto Joko Sutono, dan Direktur Utama Express Group, Daniel Podiman. Pemerintah, Anda dapat menyaksikan seluruh rangkaian berita kami di situs resmi kami di www.presidentv.asia. Dan jika Anda memiliki informasi menarik, silakan kirim ke email kami di redaksi.presidentv.gmail.com Usa sudah perjumpaan kita di segmen kali ini. Saya Nurhoy Fardilah, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!